Susah Mengetahui manfaat Untuk diabetes Bersama Dua narasumber Saya yang sangat luar biasa Sore hari ini Selamat sore Sehat ya pastinya Sehat Selamat sore Dan Selamat sore Selamat sore Selamat mengembut Maret ya Pak Ya kerasa Kita sudah masuk Di tahun 2023 ini Sudah masuk di bulan ketiga saja ya Oke Dan ini Kita juga mempunyai apa Seluruh sobat sehat Selamat sore Sobat sehat Yang sudah bergabung hari ini Terima kasih Atas Eskadoran Anda Pastinya yang begitu-bebeli Dengan kesehatan Khususnya Dengan tema hari ini adalah Diabetes Nah Saya Ini Termasuk keluarga saya adalah Turunan Diabetes Bahkan ayah saya pun Kemarin juga bapak Itu karena diabetes Nah diabetesnya Diabetes basah Sobat itu Ini Dokter Kalau dibicara soal diabetes Sebenarnya ini Yang punya turunan itu Pasti akan menurun Atau yang tidak punya turunan Khususnya Diabetes itu Wow Pasti amani Adalah sehat apa nih dok Jadi boleh Pertanyaannya Mbak Budi ini Bagus banget ya Jadi biasanya orang mengira ya Orang mengira bahwa Kalau saya gak punya keluarga yang terkena diabetes Saya aman-aman Perasaan Padahal kalau sekarang Itu tidak berlaku seperti itu Mau kita punya keluarga diabetes Mau kita gak punya keluarga diabetes Kita tetap ada risiko Terkena diabetes Bahkan Pasien saya itu Beberapa Usia itu masih insya ya Usia 15 tahun Ada yang dia diabetes Tapi di kedua loh ya Bukan di ke satu ya Karena lifestyle-nya semalam Jadi dikasih obat Minung Dia Bilangnya besar turun Berarti kan dia diabetes Di perkebuangan Jadi hanya karena lifestyle Usia 15 tahun Bisa mengambil Oh gitu Orang tuanya gak ada Di diabetes Masih Masih tertenang Ini karena Soalnya Baju juga melihat Sebenarnya di media sosial Itu yang mungkin Seri Pengalamannya gitu Aduh tuh Karena dia umurnya Dia seluruh 2.000an Itu dia setiap lagi Karena dia jadi Viral Atau mungkin Contennya itu Jadi banyak yang komen Karena dia Dengan emor seperti Dia sudah Masih Oh ya Itu memang Ada Ternyata Ada Biasanya Biasanya Dan tuanya Biasanya Semua Keluarga itu Biasanya Biasanya Tergantung lifestyle-nya ya Mungkin karena Sekarang itu kan Yang namanya fast food itu Gampang banget Biasanya 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 tidak Masakan Biasanya Biasanya Yang menghalauin kita Untuk minum air mineral Lebatnya Ya Coffee Yang manis-manis Ice cream Biasanya ada dimana-mana Jadi ini Apa yang disini ya Bodanya Itu gak apa-apa Terutama juga mungkin Yang generasi sekarang Ini kan banyak Pertama ya Yang Makanannya itu Sudah beda Ya Terlalu sekarang Beneranya ada gaya Untuk 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 Biasanya ada gaya Biasanya ada gaya Biasanya ada gaya Bukan karena lifestyle-nya ya Tapi karena memang mereka Pantasan sudah rusak Nah, untuk yang beda tes tipe satu ini Benar-benar tergantung pada insulin Yang tipe satu Kalau yang tipe dua Itu bisa diberikan obat Biasanya karena lifestyle Jadi karena pola hidup kita yang salah gitu ya Biasanya problemnya Tidak melulu pada pancreasnya Tapi pada reseptor insulinnya Reseptor itu seperti pintu ya Pintu untuk menerima gulanya itu yang bernasalah Karena lifestyle-nya salah Nah, itu bedanya ya Tipe satu sama tipe dua Itu dia Kita akan tanya lagi sepertinya Penanganan juga seperti apa gitu Ini langsung ngomong tanya sama Pak Bambang Pak Bambang Pak, ini sesuai dengan tema hari ini Yaitu mangkat tentang kursi ini Sebenarnya manfaat kursi ini apa sih Pak? Berarti itu masih Masih awam ya Soal untuk edukasi tentang kursi ini sendiri Selatang Kursi ini sebetulnya Selatang kursi ini Yang ada di temulau temulau Ini di jaman nenek moyang kita Jaman nenek moyang kita Itu kita tahu bahwa Hampir semua Anak-anak kita Kalau sakit itu biasanya Dijamuni temulauan Oh iya memang Sakit apapun demam Dijamuni temulauan Mereka belum tahu Di dalam temulauan itu apa sih Yang paling berfungsi untuk Mengatasi itu Setelah diteliti Ternyata ada satu Bahan aktif yang ada Di dalam temulauan itu Yang namanya Dijamuni Itu yang sangat bermanfaat Itu karena untuk lukur Bisa untuk penurunan Kacar kolesterol Bisa untuk diakur Jadi sangat Besar manfaat dari temulauan Tapi kita gak tahu Sebenarnya kandungan apa yang Sebenarnya bagus Pastinya Oke Nah ini dulu Mau menyata dulu Sebelumnya Ini untuk seluruh Sembat selat yang Sudah bergabung Ada kak Mayang Kak Anggis Selamat sore Kemudian Ada kak Fem Kemudian ada Kak Neman Silahkan Anda bisa Men-drop pertanyaan Anda Nanti akan ada Hagiah Atau pesel Serta 50 ribu rupiah Untuk Anda Jadi silahkan Anda Drop Questions Drop pertanyaan Anda Di link Mungkin Tidak bersama Sang ekspert Di Samping saya ini Yang sama Sembarnak-sembarnak Yang sangat luar biasa Apabila Anda ingin bertanya Soal diabetes Ataupun Apabila Anda ingin bertanya Pastinya soal Kodak-kodak Dari Kodak-sembarnak Bagaimana Untuk tema harunya Adalah Maka Kodak-sembarnak Untuk diabetes Kita gak senang Bisa Bisa Maksudnya bukan berarti Kalau orang buah Kita diabetes Kita pasti diabetes Bagaimana Apabila Tidak tergantung Lifestyle-nya Oke Lifestyle kita Seperti Oke Kita baca Untuk pertanyaan Sudah Sudah adakah Oke Selatan Untuk Bapak-bapak Ya Selamat Malam Semuanya Saya hari ini Mau sharing ya Sebenarnya Diadabat Mungkin slide Kita dibanti ya Nah Kalau kita lihat Boleh namanya Diadabat Itu terjadi Di seluruh dunia Kalau dulu Hanya 200 juta 284 juta Kalau sekarang Trendnya Sampai 400 38 juta Jadi kita bisa lihat Bahwa peningkatan Diadabat Itu menyingkap Sampai 50% Kalau Kalau Indonesia Gimana sih Indonesia Indonesia itu Ternyata Dikatakan Akan mendidiki Perinsip ke-6 Nantinya Tahun Dari 30 ya Jadi kita bisa lihat Bahwa Indonesia ini Melejit naik Dalam angka Diadabat Ini bukan pencapaian Seperti Ini ya Apa namanya Tanggareng Tapi Benar-benar Meloncat Kenapa Karena Indonesia itu adalah Pengkonsumsi Cardi Nah Dan itu menjadi Salah satu Diadabat Nah Diadabat 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 Sendiri Teman-teman Bisa Lihat Mengenai Terutama Diadabat 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 Untuk yang Diadabat Dalam kehamilan Ini menjadi catatan Buat Ibu-ibu Di sini Yang mungkin Tulanginya Anak Pada saat Hamil Jangan sampai Makannya Tidak Terkontrol Kenapa Kenapa Itu bisa Mengasih Diadabat Diadabat Dalam kehamilan Kenapa Karena Pada saat Kita hamil Itu ada Perubahan hormonal Ya Jadi Tidak berlaku Dimana Katanya Mitos Bahwa Kalau saya hamil Saya harus Ini Ngeruti Ngerutin Ngerutin Karena Kalau misalnya Ngerutin Ngerutin Nanti Bayinya Niler Terus Ngecek Nah Itu Tidak Benar Kenapa Angka Diadabat Dalam kehamilan Semakin Tinggi Terutama Di zaman Saat ini Nah Gejalanya Apa sih Kita semua Sudah tahu Kalau Misalnya Diadabat Itu Pasti Banyak Makan Cepat lapar Cepat maus Belas Terimnya turun Tapi Ada gejala Gejala Yang lain Yang Anda Wajib tahu Apa itu Misalnya Pada wanita Sering Keputian Tidak Sembuh Kita harus Sosada Kok Keputian Sudah Berobat Ke dokter Tidak Sembuh Jangan Aku Diadabat Yang Kedua Misalnya Ada Gatal Gatal Yang Tidak Sembuh Sembuh Kemudian Gigi Terasa Goyang Gigi Goyang Yang Tidak Bisa Lepas Bisa Jadi Melupakan Tanda Anda Siap Kalau Pasien Saya Yang lain Biasanya Sudah Sangat Aware Begitu Berobatan Saya Turun Saya Benar Kencing Kalau Malam Jangan Saya Diadabat Mereka Sudah Tapi Gejala Yang Lain Seperti Misalnya Pandangan Tabur Angka Kacamata Ini Ternyata Dalam Satu Tahun Harus Banti Kacamata Berapa Kali Gidinya Tiba Tiba Lepas Keputian Yang Tidak Henti Henti Kalau Pada Anda Harus Cek Yang Namanya Kacar Bila Dara Slide Slide Berikutnya Nah Apa Saja Faktor Resiko Dari Diadabat Yang Liput Ini Kalau Kita Lihat Disini Faktor Resikonya Mereka Yang Berisi 40 Kemudian Faktor Peturunan Otomatis Aktivitas Mager Jadi Mager Itu Bisa Mengasibatkan Kita Pernah Diabetes Pada Saat Hamil Lebih dari 4 Kilo Itu Memangkan Faktor Risiko Makanya Tadi Saya Jelaskan Jangan Sampai Kita Hamil Terus Kita Merasa Aku Harus Makan Dua Orang Jadi Makannya Dibug Pada Saat Jai Itu Bukar Pada Saat Akhir Maka Anda Risiko Terkena Diabetes Kemudian Kegendukan Kita Harus Waspada Termasuk Kalau Teman-teman Di sini Ada yang Punya Kagar Kolesterol Yang Tinggi Itu Merupakan Salah Satu Faktor Risiko Untuk Diabetes Nah Bagaimana Selah Hidik Itu Bisa Mengasibatkan Diabetes Stress Nah Zaman Sekarang Siapa Yang Stress Kalau Pas Di jalan Jam-jam Segini Ya Sudah Pastikan Memangnya Wabil Itu Banyak Nyetel Dari Tempat Terus Mau pulang Tumah Bidu Waktu Tiga Jantar Stress Itu Memisi Keningkatan Kortisol Akhirnya Kadar Gelanya Naik Anda Yang Merokok Merokok Itu Merisak Yang Namanya Pembulih Jarang Tinggal Berisiko Untuk Terkena Yang Namanya Diabetes Mereka Yang Mengkonsumsi Minuman Alkohol Dan Bersoda Mereka Yang Kurang Istirahat Dan Yang Banyak Makan Gorengan Kalau Kita Perhatikan Yang Namanya Lifestyle Ini Mulai Dari Kurang Tidur Kemudian Stress Kemudian Merokok Banyak Minuman Terkoda Yaitu Lifestyle Jaman 6 Siapa Yang Tergi Kemana Mana Terus Mereka Tidak Soda Kalau Jaman Dulu Tidak Ada Kalau Dulu Pilihannya Cuma Air Putih Mungkin Dulu Tidak Ada Tidak Mungkin Dulu Tidak Ada Cuma Air Putih Orang Kemana Mana Jumlah Ispegang Ugaranya Masih Stress Tidak Ada Terjean Malam Tidak Nonton Traktor Tidur Kalau Sekarang Kurang Tidur Terjean 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 Nonton Netflix Nonton Netflix Sampai Jam Jumlah Kalau Nggak Dengar Itu Ajan Baru-baru Tau Kalau Jumlah Kalau Nggak Dengar Tau Tau Alarm Ternyata Nggak Jumlah Tengar Itu Bukan Salah Tapi belum Pesan Nggak Sudah Menyidiri Jadi Ini Semua Adalah Olah Hidup Zaman Sekarang Yang Sebetul Merupakan Faktor Resiko Kita Untuk Perkenaan Di Bata Komplikasinya Apa Saya Biasanya Mengajarkannya Secara Simple Supaya Gampang Untuk Memahami Yang Namanya Komplikasi Di Bata Itu Dari Atas Sampai Bawa Jadi Nggak Usah Tanya Lagi Nanti Saya Kena Semuanya Kena Atas Sampai Kepala Jadi Misalnya Dari Kepala Dari Kepala Akan Terjadi Apa Bisa Terjadi Stroke Turun Lagi Misalnya Kemata Kemata Bisa Terjadi Apa Kebitaan Bisa Terjadi Biautung Bisa Terjadi Katarat Kemudian Saraf Mata Rusak Pada Kulit Wajah Orang Yang Diabetis Tunggu Itu Dijamun Kulitnya Pasti Nggak Fren Jadi Kelihatan Cepat Tua Kemudian Pada Namanya Sinus Nggak Terjadi Infeksi Gigi Tapi Saya Jelaskan Gigi Nggak Nggak Lepas Itu Baru Kepala Aja Jadi Jolok Turun Lagi Ke Daerah Jaga Apa Yang Terjadi Jantung Perangan Jantung Paru Infeksi Paru Berhilang Kemudian Turun Lagi Pada Liver Terjadi Perlemakan Hati Kemudian Pada Ginjal Ginjal Rusak Turun Lagi Pada Yang Namanya Saluran Kuning Pada Wanita Infeksi Saluran Kuncing Nggak Sembuh Sembuh Keputian Nggak Sembuh Sembuh Pada Pria Juga Mengganggu Yang Namanya Hubungan Suami Istri Jadi Banyak Banget Jadi Jari Atas Sampai Bawah Termasuk Jari Jari Jemari Kita Bisa Terjadi Yang Jemari Menjadi Kesemukan Sudah Mulai Seram Benar Benar Kalau Ibu Dari Ya Betul Nah Kalau Datang Juga Mulai Dari Jantung Maru Jadi Pertama Konsulnya Biasanya Setahul Penyakit Dalam Selain Itu Ketengel Yang Lain Harus Kedokter Jantung Kedokter Maru Ada Bahkan Kita Harus Terujuk Seksualnya Jadi Semua Dokter Biasanya Tanda Penanganan Diabetes Terpaksa Di Ketuk Sertakan Mata Karena Kebukaan Jadi Dokternya Banyak Dan Obatnya Otomatis Sangat Termasuk Salah Satu Yang Sangat Berdaya Amputasi Amputasi Akibat Diabetes Itu Tukup Tinggi Gimana Supaya Kita Tidak Diabetes Seperti Itu Jadi Intinya Untuk Mengendalikan Diabetes Maka Kita Harus Paham Diabetes Itu Apa Yang Kedua Anda Harus Berobat Secara Rutin Jadi Jangan Terus Melasa Bahwa Saya Sudah Diabetes Bila Dara Saya Oke Saya Tak Kontrol Setahun Sali Nah Biasanya Pasien Pasien Itu Sering Seperti Itu Dan Itu Menjadi Sumber Masalah Karena Apa Jangan Kita Tambah Usia Yang Namanya Ke Apa Ya Fungsinya Berubah Kalau Dulu Musi Bindal Kita Bagus Masih Musi Oke Semakin Kita Tambah Usia Bisa Jadi Ada Problem Bindal Ya Obatnya Harusnya Diganti Kalau Tidak Kontrol Dokternya Tidak 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 Jadi Misali Saya Mau Cek Dizi Saya Mau Kebagian Dizi Saya Mau Kebagian Dindal Nah Itu Anda Wajib Tahu Tujuannya Apa Kita Saling Mengingatkan Karena Kadang Kalau Pasien Di Polis Itu Kenanganan Itu Kadang Dokternya Pas Itu Anda Akan Bisa Mengingatkan Oke Pola Makan Yang Baik Pola Makan Yang Baik Seperti Apa Jadi Kalau Pada Pasien Diat Diat Itu Ada Diat Jam Diat Jadi Jumlahnya Sudah Ditar Jam Sudah Tertentu Dan Ada Jadwalnya Jenisnya Juga Kita Harus Tahu Dan Biasanya Menentukan Adalah Aligisi Jadi Tidak Bisa Kemudian Setiap Pasien Dibukur Karena Ada Keputuan Yang Berbeda Antara Setiap Pasien Tergantung Aktifitasnya Apa Kemudian Berat Badannya Berapa Tentunya Kalau Pasiennya Obesitas Berat Badannya Tinggi Itu Harus Ditorunkan Dietnya Beda Dengan Mereka Yang Berat Badannya Bila Batasi Makanan Terima Terutama Lemak Hewani Kenapa Kalau Lemaknya Tinggi Itu Maka Penyerapan Gilanya Secara Tidak Langsung Juga Menjadi Bik Sintunya Gampang Makanan Kalau Kita Makan Semakin Makanan Itu Simple Pengolahannya Tidak Pakai Gimbal Semacam Diaman Simple Makan Apel Baik Tapi Kalau Apel Jadi Apel Strudel Terus Dikasih Keju Baik Makan Tentang Oke Tapi Terus Kalau Jadi Meskot Dikasih Keju Jadi Mayon Itu Gak Baik Ada Cara Paling Jampang Makan Enak Taruh Makanan Itu Rasanya Cukup Plain Anda Bisa Mengkondisi Dengan Cukup Aman Tapi Kalau Sudah Jangan Terlalu Jangan Terlalu Keinginan Anda Kebutuhan Kebutuhan Jika Keinginan Gak Makan Manis Intinya Kita Belum Makan Tapi Batas Misalnya Sekarang Semakin Semakin Dilarang Semakin Mahimang Jadi Boleh Gak Boleh Tapi Batasi Kemudian Berikutnya Kita Harus Berolahraga Olahraga Gak Usah Yang Profesif Seperti Aku Harus Lari Marah Sekarang Lagi Mesin Lari Usah Sampai Naik Gak Usah Cukup Olahraga Ringan Selama 30 Menit 30 Menit Jaringan Jalan Kaki Ya Pokoknya Kita Mengaktifasi Badan Kita Kalau Misalnya Lagi di Kantor Usahakan Jangan Naik Jalan Kaki Kalau Misalnya Di Jatuh Naik 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 Pilih Naik Mobil Kalau Bisa Tapi Panas Ini Kegiatan Yang diminati Dan Sesuai Kemampuan Olahraga Olahraga Yang penting Konsisten Bukan Modelnya Bukan Langsung Langsung Naik Tapi Olahraga Sudah Sengguh Sekali Sudah Cuman Bulan Itu Aja Kita Dibuat Konsisten Ya Betul Konsisten Itu adalah Hal Paling Silih Kalau Pengelolaan Bila Maka Kita Berolahraga Secara Khusus Untuk Tipe Olahraga Tidak Semua Paseng Daitas Itu Dizinkan Berolahraga Ya Jadi Kalau Gulanya Tinggi Di atas 100 Bila Olahraga Ya Anda Harus Turunkan Gula Dulu Konsultasi Dulu Sama Dokternya Gulanya Turun Di bawah 200 Dari Bisa Olahraga Karena Kalau Gula Terlalu Tinggi Gula Malah Mencetikkan Laktik Asib Sambah Bayang Malah Mencetikkan Kadang Struk Terus Kadang Malah Bisa Ada Problem Pada Jantinya Itu Kita Harus Konsultasi Apalagi Kalau diabetes Itu Dengan Penyulit Contohnya Gila Ada Kesenggutan Terus Naik Sepeda Sampai Gunung Pulang Lecep Bukanya Tidak Sembuh Maunya Untuk Sehat Tapi Ternyata Menjadi Masalah Itu Anda Wasik Tahu Sebenarnya Konsultasikan Pada Dulu Berikutnya Ya Kita Sudah Tahu Ya Pak Minum Obat Khususnya Jangan Dibanti Dibanti Sendiri Jangan Tunjam Reset Obat Tetangga Jangan Ditiru Karena Banyak Pasien Yang Seperti Itu Tetangga Saya Pake Obat Ini Saya Minum Ternyata Efeknya Sama Dobel Akhirnya Belajaranya Betul Intinya Adalah Jangan Lupa Kontrol Kepasir Konsultasikan Untuk Setiap Perubahan Baik Tanyakan Misalnya Saya mau Puasa Penggunaan Obat Harus Seperti Apa Kita Harus Bilang Saya Mau Biarkan Minum Karbon Saya Mau Makan Beras Merah Obat Seperti Apa Pengaturan Itu Kita Harus Kompon Nah Ini Jangan Lupa Dirima Harus Dibiarkan Jadi Kita Harus Tengah Pekaman Dirima Seperti Apa Supaya Hasilnya Kita Bisa Lapor Biar Depannya Supaya Bisa Mengatur Bila Lebih Lebih Bila Lagi Nah Kaki Tadi Saya Sudah Jelaskan Ya Kaki Paling Banyak Terkena Yang Namanya Kaki Bila Betas Mungkin Saya Bukitnya Saya Ada Gambarnya Kayak Gini Ya Gini Tapi Perlu Kita Tahu Karena Apa Karena Sebenarnya Kenyata Kalau Bila Betas Bila 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 Seperti Yang Sebenarnya Dari Kapal Bila Kita Lihat Itu Dari Kapalan Biasa Mata Ikan Mata Ikan Jadi Kelihatannya Seperti Itu Lama Karena Diabetes Akan Bisa Menghasilkan Perusakan Pada Kaki Yang Kanan Itu Giga Karena Pemulih Baranya Mati Akhirnya Seperti Jadi Jangan Lupa Pada Saat Setiap Kali Anda Manji Cek Kak Ada Luka Enggak Ada Batu Enggak Di Jalem Sepatu Mati Rasa Enggak Mati Rasa Segera Kontrol Ke Slide Oke Untuk mata Jangan lupa Kontrol Satu Tahun Sali Ya Kita Harus Teg Mata Ini Contohnya Katarat Slide Intinya Adalah Untuk Memanajemen Diabetes Yang Pertama Kita Harus Tidak Olah Hidupan Sehat Kita Harus Mengendalikan Semua Penyakit Penyerta Jadi Dari Tensi Kolesterol Kegemukan Kebun Cantum Semuanya Harus Dikelola Kemudian Kita Harus Mengecek Komplikasi Saya Dari Diabetes Sampai Mata Itu Semua Harus Dicek Slide Slide Ini Sama Saya Lewat Slide Sekarang Pertanyaannya Adalah Bagaimana Saya Dikam Tengah Diabetes Seperti Yang tadi Saya Jelaskan Diabetes Itu Mengenai Pemudara Pemudara Pada Pasien Diabetes Itu Rata-rata Bisa Memalui Perus Karena Diabetes Sendiri Kalau Gulanya Tinggi Bisa Merangkai Namanya Perkutu Oksidatif Stress Stress Oksidatif Yang Minta Sehingga Salah 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 Satu PR Muli Kita Adalah Untuk Mencari Bahannya Antioxidan Yang Bisa Membantu Menurangi Efek Oksidatif Stress Salah Satunya Teman-teman Bisa Menggunakan Yang Ada Penelitian Masem-masem Bahwa Yang namanya Kultumin Itu Mengandung Ekstrak Polisenol Yang Mengandung Polisenol Merupakan Antioxidan Yang Bisa Membantu Menangkal Radikal Benar Supaya Apa Supaya Kerusakannya Tidak Semakin Berat Dan Dari Penelitian Ini Bahwa Yang namanya Kultumin Itu Bisa Melepaskan Kelepasan Insulin Simulat Insulin Dengan Cara Bekerja Melalui Sistem Electrical Activity Oke Nah Ini Juga Cara Kerja Yang Lain Jadi Dia Bekerja Termasuk Pada Sel Beta Pantreas Bahwa Sel Beta Pantreas Itu Fungsinya Itu Membaik Dengan Yang Namanya Penggunaan Kultumin Jadi Sel Beta Pantreas Ini Untuk Memperhitung Kultumin Jadi Dia Bisa Membantu Untuk Menambah Yang namanya Regulasi Belajar Lebih Tapi Kembali Lagi Yang namanya Pola Makan Pola Hidup Pola Stres Semua Itu Bisa Kembali Nah Ini Juga Bahwa Yang namanya Kultumin Itu Bisa Memperbaiki Dan Mengurangi Problem Pada Ginggal Hidup Liver Jadi Yang namanya Pasien Diabek Termasuk Salah satu Konflikasinya Terlemakan Hati Nah Untuk Pasien-pasien Terlemakan Hati Bisa Bisa Membantu Untuk Melindungi Liver Terhadap Perusahaan Lebih Hidup Khusus Untuk Pasien Tinggal Konsultasi Yang Merawat Karena Kalau Pasien-pasien Tinggal Terutama Dengan Yang namanya Bisa Darah Setelah Tidak Tambah Tinggi Semua Yang Dikonstisi Harus Konsultasi Yang Pasien Besar Tetapi Dari Menjukan Bahwa Yang Membantu Mengaruhi Kovin Pasien Ini Juga Oke Sama Sama Jadi Untuk Yang Namanya Kita Menjegah Supaya Tidak Bisa Maka Kita Harus Tahu Komplikasinya Apa Cara Pengelolaannya Seperti Apa Pola Hidup Seperti Apa Jangan Lupa Kontrol Konsepter Seperti Sekian Sharing Dari Saya Terima 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 Sudah Sudah Pertanyaan Kita Mau Tampung Dulu Silahkan Untuk Sobat Sobat Langsung Anda Bersama Pertanyaan Anda Kita Sudah Mendapatkan Edukasi Dari Dr. Sposialis Penyakit Dalam Dr. Icar Terima 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 Bambang Silahkan Bambang Untuk Menerkenalkan Bara kita Sebenarnya Manfaat Kurkumin Itu Selamat Malam Semuanya Selamat Selalu Terima Terima Sebetika Sudah Memberikan Pencerahan Tentang Diabetes Dan Pada Sempatan Ini Saya Terima Terima Itu Mengenai Kurkumin Itu Sendiri Mungkin Bisa Dimulai Slide Terima 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 Mungkin 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 Sedikit Sharing Saja Tandil Disiapkan Slide Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Dr. Ika Memang Diabetes Itu Merupakan Penyakit Yang Paling Disakuti Karena Kita Menebabkan Semua Terganggu Organ kita Dan Pada Kesempatan Ini Saya Sedikit Sharing Ternyata Ada Yang Namanya Tanaman Salah Satu Tanaman Yang Memang Dia Juga Bisa Berfungsi Untuk Menurunkan Bila Dara Untuk Mengatur Kadar Bila Di Dalam Dara Yaitu Yang Namanya Kemulawa Kandungannya Apa? Yaitu Kandungannya Adalah Kutu Kita Tahu Bahwa Setiap Panesia Setiap Kali Mengkonsumsi Karbohidrat Terlalu Mengalami Proses Yang Pertama Enzimatik Menjadi Bila Sederhana Bukus Dan Bukus Ini Melalui Hormon Unsulin Yang Diasat Pankreas Itu akan Memasukkan Bukus Saya Dalam Sel Menjadi Energi Permasalahannya Kadang-kadang Pintu Masuknya Ini Sudah Rukus Teng 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 Masuk Sehingga Bukus Dalam Darah Meningkat Akad Terbatilah Yang Namanya Kadang Dila Darah Dan Terlalu Dertahui Juga Kadang-kadang Tubuh Ini Bisa Kelebihan Bukus Kadang-kadang Memang Hormon Unsulin Ini Juga Memerintahkan Juga Lipor Itu Untuk Memerintah Kelebihan Bukus Untuk Apa Disimpat Menjadi Yang Namanya Bukus Untuk Apa Untuk Suatu Waktu Jika Tubuh Membutuhkan Suatu Energi Tapi Ada Supos Maka Akan Dibilisinya Lagi Kelebihan Untuk Mengeluarkan Lipor Bini Untuk Dibuang Jadi Fungsi Lipor Itu Luar Biasa Artinya Apa Kalau Lipor Ini Terganggu Maka Pengaturan Kadang-kadang Dara Terganggu Dan Kupungin Kita Tahu Bahwa Dia Sangat Baik Untuk Lipor Jadi Mungkin Jadi Saya Jelaskan Kenapa Kok Tidak Tunggit Kenapa Kok Temulawak Sama-sama Mengandung Lipor Tunggit Ternyata Dari hasil-hasil Penelitian Ada Salah Satu Komponen Yang Ada Di Jalan Tunggit Yang Namanya Biggest Metode Tipu Tunggit Itu Perm monter Tual Tunggit Ternyata Ternyata Tidak Mengandung chief Metodi jadi itu perbedaan antara bumit dengan pemulawah nah ini ya kita tahu bahwa purpuminuit itu yang ada dalam pemulawah itu tidak larut dalam air sehingga kalau kita lihat jamu-jamu tradisional itu kan biasanya cuma dipajang, diparut atau diperus apakah itu bermanfaat? ya bisa bermanfaat tapi untuk kandungan purpuminya itu kecil sekali lebih banyak minyak aksiri dan lain-lainnya yang terwarut di sana sedangkan apa kalau purpumin itu hanya bisa diambil melalui satu teknologi yang yang namanya eksplasi jadi kita ambil yang namanya purpuminuit itu di dalam pemulawah untuk bisa diberikan sebagai bahan baku di dalam oksak renggian jadi itu yang membedakan antara produk-produk yang mengandung purpuminuit dengan jamu-jamu dinamu terus lanjut ini kita tahu fungsinya ya fungsinya pemulawah itu banyak fungsinya kalau kita tahu bahwa di Korea itu terkena binceng Indonesia itu terkena dari pemulawah sehingga dulu pernah dikanankan gerakan di pemulawah nasional karena dulu pernah diadakan seperti itu cuman sekarang sudah tidak berjalan kita tidak tahu dari tiap hotel di minum itu pemulawah karena apa? karena bangsa Indonesia mengetahui bahwa ini aset bangsa dan manfaatnya sangat banyak ini kalau kita lihat di jurnal-jurnal itu dia seperti ini bisa untuk jantung bisa untuk diabet bisa untuk imum bisa untuk inflamasi anti-oksidan anti-canser semua dengan cara kerja yang visi-visi tapi yang lebih utama lagi adalah purpumin itu untuk liver anti-oksidan anti-inflam jadi terkaitan bahwa orang diabet itu pemuluh daranya ya kan terkena terkaitan tanpa apa lagi-lagi tadi dan kupu ini itu efek anti-oksidannya itu sangat jadi dia bisa menangkap radikal-radikal-radikal-radikal dan bisa merusak sel jadi peropok pun bisa peropok dalam itu meladikan radikal-radikal-radikal jangan ditangkap puluh di sini terus lanjut ya ini kubi yang ada sudah sama dengan tadi yang sampaikan dari cerita kadang-kadang ini masalah produk ya dimana PT HEMI Krimas Jasa ini fokus sebenarnya sejak berdiri tahun 1993 itu fokus untuk mengembangkan yang namanya pemulau sehingga kita memang spesialis bergerak dalam purpumin ini sehingga hampir semua produk kita itu mengandung purpumin jadi macam-macam ada yang tablet ada yang serbuk ada yang minuman semua lebih banyak mengandung purpumin dan ini yang untuk purpumin tablet kita juga punya dua macam yang satu dengan kandungan 25 miligram yang satu 75 dan kodak yang dihasilkan oleh PT HEMI ini purpuminya sudah terstandalisasi artinya apa setiap tablet itu sudah dicek kandungan 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 purpumin juga tentang nilai orang itu bahkan di Amerika kita ngecek ternyata dalam satu tablet purpumin yang 25 itu kandungan orangnya itu sekitar 25 ribu sayangkan satu tablet sedangkan kebutuhan manusia yang sehat seperti ini umumnya cuma 35 ribu kalau sudah bekerja dengan berhubungan polusim di jalan raya mungkin bisa meningkat tapi satu tablet kita ini yang 25 ada 25 ribu milik orang artinya apa satu itu sudah cukup untuk sebagai antifizan makanya banyak penelitian bahwa kandungan itu juga bisa sebagai kemasaan kulit bagus juga karena itu tadi efek antifizan yang sangat tinggi demikian juga ada juga yang 75 mili yang lebih tinggi lagi itu orangnya sampai hampir 100 ribu ini saya coba membandingkan dengan bahan lain makanan lain kita lihat itu yang kurkumin 75 kandungannya segitu luar biasa hampir 100 ribuan sedangkan yang kurkumin TPN25 selitar 25 ribu dan jak suklit sobat ini dalam 100 gram hanya selitar 20 ribu 100 gram dengan target kita satu di sini cuma 250 ribu itu sudah kita mengalai 100 gram soklat dan kacang jadi begitu luar biasanya produk ini memang masyarakat Indonesia ini terhadap tumbuhan itu memang kurang begitu tertarik maunya itu yang langsung terasa sedangkan untuk obat-obat tradisional ini tapi kan biasanya perdana ini slow itu pasti dan efek sampingnya juga tidak ada moda kita ini sudah juga di cek uji persisitas yang tidak baik akut maupun yang subkronis dan juga ok jadi tidak usah takut kalau minum ini setiap hari karena juga di uji persisitas tidak usah takut jadi sehari berapa kali kalau memang 2 sampai 2 sampai jadi kita tidak usah takut nanti saya kalau minum ini terus-terusan gimana kita sudah isi persisitas jadi memang sangat-sangat bermanfaat karena gini kalau kita berbicara masalah liver liver ini kalau tidak rusak parah kadang-kadang manusia ini tidak mengadari kalau liver ini rusak tiba-tiba waduh kok seperti ini reksa oh livernya rusak oh terjadi perlemahan oh terjadi makanya yang perlunya mimpin presentif sering-mimpin kalau bisa menutupi akan harus mengobrol jadi mungkin itu setilas dari saya untuk memperkenalkan kukumi biar ini bisa bermanfaat sangat-sangat bermanfaat Pak Bambang terima kasih Pak Bambang baik ini kita beralih ke sobat sehat yang sudah melantangkan pertanyaan nah ini dari Biyah Ayu untuk dokter ya dok saya ada pertanyaan silahkan kebetulan pakai para saya ini ada keturunan diabetes dan hingga saat ini beliau sangat menjaga pola makan hingga menghindari karbo dan sebagainya lalu saya pernah mengajak mengkonsumsi Helmix Tablet Forte 25 gram tapi beliau takut meningkatkan nasum makan gimana ya dok sedangkan saya juga konsumsi Helmix Tablet Forte 25 namun saya tidak ada kekirakan bagaimana menjelaskan bahwa hal-hal yang aman dan tidak menyingkatkan nasional memang yang lebih berusaha memang merubah dengan mindset mungkin bisa dijawab orang kedua saya sedikit menjelaskan memang kenapa kadang-kadang orang itu kok tidak mau minum hal-hal yang mengandung temulawa salah satunya karena sudah ternyusin dalam pikirannya itu bahwa temulawak itu meningkatkan waktu makan. Tapi ini benar. Memang itu minyak cili bisa. Tapi dalam hal ini, kalau kita berbicara masalah kurpumin, di mana kita cuma mengambil waktu kurpuminnya saja, kurpumin itu fungsinya memperbaiki waktu makan. Jadi bukan untuk menambah. Tapi memperbaiki. Karena kita tahu bahwa ciri-ciri olah sehat itu selalu nanti makannya bagus. Kalau kita gak ada naksu, itu tanda-tanda dari suatu hal yang gak keren. Dan bilang, kurpumin ini fungsinya untuk memperbaiki. Supaya kita ini mau makan. Itu boleh gak boleh gak makan. Tapi bukan terus makan-makan terus gedudkan orang takutnya seperti itu. Tapi enggak. Saya yang minum terus kurpumin ya gak gedud-gedud. Biasa saja. Artinya apa? Yang memang naksu makan diperbaiki. Itu ya normal. Jadi gak usah takut. Karena juga dari pemiliki yang lain juga bahwa kurpumin itu bisa terpakai anti-obesity. Karena dia tidak menurunkan lemak, dalam aja memperkenalkan pembakaran lemak. Jadi itu semestinya gak usah takut kalau minum helmet, tablet, porti yang jauh ini. Karena sudah banyak pengalaman enggak ada yang gedud setelah minum-minum dia. Justru naksu makannya meningkat berarti menandakan dia sehat. Tidak. Nah itu dia. Maksudnya berjalan dengan baik. Nah itu juga. Mungkin Mbak Ker mau menambahkan? Silahkan. Oh iya. Oke. Jadi kalau masalah diabetes aman enggak mengkonsumsi yang namanya kurpumin? Aman ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya diabetes itu kan memang ada kerusakan pada pemilu darah. Ya pemilu darahnya itu mengalami masalah dengan adanya gula yang kemudian nempel ke dalam pemilu darah. Nah yang namanya kurpumin tadi sudah dijelaskan dia mengandung orak yang tinggi. Orak itu adalah oksigen. Ini ya apa namanya kemampuan untuk menghilangkan yang namanya oksidatif stres gitu ya. Kemangannya seperti itu dan semakin tinggi berarti dia semakin kemampuannya semakin kuat untuk menghilangkan oksidatif stres. Jadi sebetulnya pada pasien-pasien diabetes itu sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksiden gresis yang tinggi. Sebetulnya ya jadi untuk membantu mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi ya pertanyaannya aman. Nah masalah apakah untuk yang namanya nafsu makan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bamba. Tuh gitu ya bujah ya. Oke mungkin pertanyaan berikutnya. Silahkan. Terima kasih semoga membantu Natasya Putri. Ya Selamat malam. Apakah penderita diabetes dapat diobati dan bisa sembuh? Dan apakah jika orang tua mengalami diabetes akan menurun ke anak? Ini soal turun-turun menurun ya. Ya Apakah kalau orang tua mengalami diabetes akan menurun ke anaknya? Nah resikonya itu sebetulnya kalau orang tua kita mengalami diabetes bisa jadi kita berisiko untuk terkena diabetes. Tapi selama pola hidup kita itu baik dan sehat jadi kita gak akan kena diabetes. Nah apakah penderita diabetes bisa diobati? Bisa diobati. Sembuh gak ada definisi sembuh ya untuk pasien diabetes. Adanya adalah teregulasi dan terkontrol. Akan tetapi bukan berarti kalau kita kena diabetes kita harus selalu mengkonsumsi obat. Belum tentu seperti itu. Karena apa? Diabetes itu lini pertama pengelolaan adalah diet dan olahraga. Selama diet dan olahraga itu berhasil duanya teregulasi maka cukup dengan diet dan olahraga. Kalau memang gagal setelah tiga bulan baru nanti nilai diberikan obat-obatan. Ini dengan catatan yang namanya gilanya tidak terlalu tinggi atau HbA statusnya tidak terlalu tinggi. Kalau memang tinggi sekali diet dan 9 ya langsung. Saya baca berikutnya tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya? Ya. Dari Pak Faryan Jonathan. Mengapa orang diabetes harus berhati-hati dengan kaki mereka? Ya. Jadi diabetes karena dia mempengaruhi pembuluh darah dan juga sarap maka aliran darah ke kaki itu menjadi berkurang. Kaki itu adalah organ kita yang paling bawah paling distal. Jadi sistemnya tubuh ini kalau ada masalah dia akan menyelamatkan organ-organ utama. Apa itu? Jantung. Tengah ya. Kemudian gunjal. Itu dulu. Yang dikorbankan yang mana? Yang pinggir-pinggir. Jadi jari. Kemudian kaki. Sehingga kalau ada problem pada aliran darah yang kena terutama itu pasti yang perifer yang pinggir. Kaki kan tangan. Makanya orang diabetes harus hati-hati karena apa? Sering terjadi kesemutan. Mudah terjadi sumbatan. Ya. Di pembuluh darahnya. Sehingga akhirnya mudah terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Dok. Apakah betul diabetes dapat menghambat memiliki keturunan? Tangan saya nonton menikah belum punya anak dan di diagnosuk menderita diabetes meskipun hasil program-programnya normal. Ya. Jadi untuk yang namanya diabetes pada wanita itu ada saya ini gak tahu ya temannya terkena PCOS apa enggak. Poitistic Ovaric Indrum. Nah itu ada kondisi di mana ada pesta kita kecil pada kandungannya dan disertai dengan deg-degas. Tapi kalau gula darahnya tinggi otomatis dia akan mempengaruhi semua sistem hormonal di dalam tubuh. Karena sebetulnya hormonal kita itu berkaitan satu sama lain. Intinya pada saat gula darah kita tinggi itu pasti akan terjadi stress yang besar di dalam tubuh dan itu bisa mempengaruhi fungsi hormonal. Jadi akhirnya kalau gula darahnya tinggi yang terjadi akan rambutnya bisa rontok. kemudian bisa juga terjadi tidak mens kemudian sukar hamil itu pasti merupakan salah satu komplikasi daripada jadi ya salah satu upaya supaya bisa hamil ya gulanya harus turun. Dan biasanya pasti dikonsultasikan ke bagian yang kita harus insulin. Tujuannya apa? Untuk menurutkan gula darah supaya kualitas membuhi darahnya yang membaik sehingga harapannya aliran jarak kekandungan yang membaik program semuanya sukses. Semuanya seperti itu. Kita tanya selanjutnya dari Memang Tipi. Dan mau tanya kalau seorang anak pengendang di atas dapat hidup dengan normal? Misalnya kalau kalian dapat berpartifikasi dalam aktivitas fisik? Ya, aktivitas fisik ini kayak elaraga ya mungkin kalau anak-anak itu. Emang kalau anak-anak kena di atas itu kasian ya. Karena mereka untuk aktivitas itu harus berhati-hati. Apakah bisa berolahraga atau aktivitas normal? Bisa. Dengan catatan diabetesnya teregulasi dan terkontrol tanpa ada komplikasi yang berat daripada diabetes itu sendiri. Kalau memang apa namanya gulanya itu bagus ya teregulasi HbA1c-nya bagus tidak ada komplikasi seperti kesemutan dan sebagainya tidak ada problem pakai jantung itu bisa olahraga. Nah, sebaiknya dikonsultasikan dulu pada dokter penyakit malam atau dokter bagian okupasi. Okupasi itu bagian untuk menilai dan mengakses kira-kira saat pasien itu bisa bekerja apa enggak berolahraga apa enggak. Nah, dari sana kita bisa evaluasi untuk anak ini aktivitas fisik apa yang aman. Contoh aktivitas fisik berenang pada diabetes itu lebih aman loh daripada aktivitas fisik yang bareng-bareng dalam grup yang misalnya bater. karena resiko untuk tabrakannya lebih gede ya itu bisa berisiko untuk luka. Contohnya seperti itu. Aktivitas fisik lainnya apa? Misalnya dia main taket sendiri itu kita bisa sarankan tapi evaluasinya pasiennya harus dibawa nanti kita cek semua komplikasinya baru kita bisa memutuskan aktivitas fisik aman sepatutnya. Oke, lagi pertanyaan dari Sobat Sehat terima kasih nanti akan dihubungi sebetulnya dan masa dia waktu ini dok dan juga Pak Bambang mungkin dari Pak Bambang bisa menjelaskan kita tadinya kita sudah paham ya terus sudah teredukasi soal manfaat dari kurkumin ya ini masih minim sekali edukasi soal kurkumin dan angkli sekarang sudah semangat tahu nah ini untuk produk-produk ini kan banyak sekali ini bedanya kenapa seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya bahwa di PT Helmi Masjata itu memperhisi produk-produk yang bisnya itu lebih banyak mengandung kurkumin cuma bentuk sediaannya itu bermacam-macam ada yang bentuk serbuk profession itu dengan kandungan kurkumin yang sedikit lebih rendah kita 2,8 mg sedangkan ada lagi yang lebih meningkat yaitu tadi kurkumin 40 dimana kurkuminnya 25 mg ada juga yang lebih meningkat lagi dapat kemerik plus yaitu kurkuminnya 75 mg dan kita dan kita buat juga dalam minuman dengan kombinasi vitamin C vitamin C nya sekitar 360 mg jadi itu kita kombinasi sangat bagus untuk orang-orang yang olahraga lawan olahraga kita bisa menunjukkan itu bedanya apa nih kita cocoknya yang yang kalau untuk memelihara kebijakan itu biasanya bisa dalam bentuk yang terpuk ini yang tablet juga bisa tapi kalau untuk biasanya untuk adatana penyakit ya kan kita ingin supaya bisa membantu proses penyembuhannya biasanya sudah pengarah ke yang tak oke jadi untuk obat-obat tradisional ini memang sifatnya supporting dari obat-obat dunia tapi ada banyak yang tanya Pak kalau misalnya saya minum obat anti-gazet metformin atau guli minum guli ya ini hanya supporting aja yang membantu mempercepat untuk mengatur kadar gila jadi untuk Mbak Yudian tadi pertanyaan yang pertama ingat kalau bukan menambah nasi makan ya melainkan memperbaiki lihat napa bakar tetap stabil pastinya untuk berat badan dan jadi kembali mengingatkan kepada Sobat Sehat jangan lupa nanti setelah di akhir webinar ini jangan berubu ditutup tapi yang pastinya jangan lupa untuk mengisi bakar dengan drop link jadi jangan lupa registrasi terlebih dahulu karena nanti akan ada ujian yang akan langsung diunjungi oleh tim untuk produk yakni untuk 3 peneman jadi jangan sampai lupa untuk mengisi registrasi atau mengisi doktor Anda beruntung nah jadi kita masih ada waktu pastinya untuk dari doktor spesial mungkin ada yang harus dinyatkan kembali untuk kita dari yang kita belum 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 terkenal malah tidak turunan sampai yang itu sekarang sudah survive pastinya silahkan bagaimana caranya supaya tetap aman daripada dia lebih ujar gitu ya pasti tapi pada saat kita tidak keluar jadi kita akan menjelaskan matur yang akan berkata kemudian yang berbentuk kehadiran kita itu kalau masalah kita tidak ada orang biasa anak itu anak saya yang paling termuda dalam peran depan iya 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 pastinya kita seorang tua ya iya kalau punya adik yang gue itu adik sekali lihat adik saya minumnya yang gak bisa sabar itu itu tidak mungkin iya benar sampai kayak dulu belum tahu aja masih yang bodinya masih yang dia gak bisa gendut yang masih masih cakep iya nanti kalau dia udah nge-drop baru udah dia kita udah mulai lagi kembali lagi dia minum-minum yang pastinya mengandung manus dan kopi-kopian kembali ini sudah diang kopi ya silahkan Pak Bambang ini satu terakhir untuk kita 2023 masih gak tahu aja ini silahkan Pak hai dikasih hai hai こ hai 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 Benar sekali Betul, betul, betul Betul sekali Apalah arti kita selalu bekerja Pasti mulai dari siap hari Banting tulang dari pagi sampai malam Kita nggak bisa menikmatinya karena Sakit terutama daripada saudara ibu dari penyakit Dan semoga kita semua sadar bahwa Bahwa penyelohan sendiri ini Banyak sekali manfaatnya dan kita tidak perlu Sampai cari-cari ibu di jam Atau sampai mengeras sendiri Karena kalau kita bisa mendapatkannya Begitu mudah di sisi kita Jadi anda bisa pasti Setiap hari tidak perlu khawatir Untuk mengkonsumsi Helmix Furgumin ini Dan banyak variasinya juga Disesuaikan juga dengan Pembukaan anda juga Sesuai dengan pembukaan anda Dan rasa-rasa Apapun cara minumnya juga Nggak ada di tablet Mau yang langsung diminum Ataupun yang Ini ya Pak ya Tumbuk ya Pak ya Itu dia Jadi Ada lagi pertanyaan ternyata Sebelum kita tutup Terima kasih Pak Iwan Selamat malam Selamat malam Pak Iwan Silahkan Pertanyaannya Karena juga masih ada waktu 5 menit Silahkan Pak Iwan Selamat malam Kita mungkin bisa tunggu pertanyaannya Oke mohon izin bertanya Silahkan Saya sebelumnya minum tabak Kukumi 25 Sehari 1 kali Dan lancar-lancar saja Terus saya mencoba minum 2 kali sehari Tapi ada efek seperti kerut kendung Yang pernah kepala jadi Beli Waduh Bapak ini dari Belanda ya Pak ya Oke kepalanya Ini agak-agak busuk Itu kenapa ya dok Dan juga mungkin Pak Pak Bambang itu kan Bisa jawab-jawab Silahkan Dari Pak Bambang dulu Atau Bapak Selamat malam Pak Iwan Mungkin saya sedikit Akan membantu Menjawab ya Pada intinya Semestinya Kurkumin itu Tidak mempengaruhi Perut kembung Dan sakit kepala geliem Jadi kemungkinan Jadi kemungkinan ini bisa Faktor lain Ya faktor lain Dan pada waktu minum Kurkumin yang 2 kali itu Mungkin ada hal-hal lain yang bisa Menyebabkan perut tembong dan geliem Karena secara teori Sebenarnya hukum itu Tidak bisa menyebabkan seperti itu Jadi ini hanya mungkin Carilah penyebabnya Kira-kira apa Diingat-ingat Ya kan Mungkin Setelah minum 2 kali itu Mungkin makan sesuatu Yang tidak disadari Yaitu bisa menyempatkan perut tembong Dan kepala geliem Jadi biasanya Yang namanya efek perut kembung Sama kepala geliem Itu tadi sudah dijelaskan ya Tidak terkait sama Kurkumin yang kita harus waspadai Pada saat kita mengkonsumsi sesuatu Kemudian ada keluhan Ada kondisi penyertai yang menyertai Bisa jadi bukan karena produk tersebut Kita harus evaluasi Contoh Saya pernah punya pasien Kemudian demam Saya kasih obat demam Datang lagi dengan keluhan di hari Terus katanya obat demam mengakibatkan di hari Sebenarnya tidak berhubungan sama sekali Itu terjadi karena proses infeksinya Tapi pada Pak Iwan itu Ada kondisi lain yang menyertai Bukan karena penggunaan satu produk Jadi kita harus lihat Apa di dalam sehari itu makannya baik Ada makan peges apa enggak Kemudian makannya terlambat apa enggak Sebelumnya tidurnya cukup apa enggak Bisa jadi miliannya itu Misalnya karena vertigo Atau pakai obat darah tinggi Kemudian obat darah tingginya itu Dosisnya naik Itu juga bisa ngilir Jadi banyak posibilitinya Tapi yang jelas Bukan karena kurkuminya Pak Iwan ya Semoga berbantu Pak Iwan pastinya Terima kasih Terima kasih banyak Pak Iwan Dan tak terasa Sudah satu jurnya terima kasih dok Terima kasih Sama-sama Untuk editasinya Hari ini Sekarang biaya Dan pastinya Masa kurkumin Untuk tubuh kita Dan pastinya kita sudah bisa Mendapatkannya Dan bisa mencerjah Diabatasi dan juga Penyakit lainnya Dengan Helmix kurkumin Makanya kersata Terima kasih Atas Kehadiran Anda Pastinya Untuk hari ini Salam sehat Untuk kita semua Biasanya kita bisa Melewati tahun 2023 Ini Terima kasih Dengan suka cita Dan juga sehat Terima kasih Kita bertemu lagi Pastinya Di webinar selanjutnya Dari Hormus Kukumin Terima kasih Selamat malam Oke Oke Jadi kalau saya bilang Helmix Upgrade minumanmu Gitu ya Oke Pakai kepalan tangan Atau gimana Oke boleh ya Upgrade minumanmu Oke Jadi kalau saya bilang ini Update minumanmu ya Oke Kita tutup hari ini Pastinya webinar hari ini Dengan Silahkan Bapak Bapak Silahkan Pak Dipake Pak Bambang Nah Oke Oke 321 Helmix Upgrade minumanmu Karena masih gak dibersih tadi Pak Kita langi lagi ya Sudah langi lagi ya Oke 321 Helmix Upgrade minumanmu Terima kasih Selamat malam Sampai bertemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hora Selamat malam Terima kasih.